Zaid bin Sabit radiyallahu anhu adalah seorang sahabat ansar. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di Abu Bakar dan di zaman Usman bin Afan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Riwayat Hidup Zaid bin Sabit Beliau adalah Zaid bin Sabit bin Ad-Dahat al-Ansari. Ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah s.a.w. di Madinah. Saat Rasulullah s.a.w. tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Buats. Di tahun pertama hijrah itu, usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya. Rasulullah s.a.w. pun mendoakan keberkahan untuknya. Kesungguhan Zaid bin Sabit Sewaktu kecil, ia bersama orang-orang dewasa berangkat menemui Rasulullah s.a.w. untuk turut serta dalam perang badar. Tapi, Rasulullah s.a.w. tidak mengizinkannya karena ia terlalu muda dan badannya pun masih kecil. Tidak menyerah karena ditolak saat perang badar. Saat Rasulullah s.a.w. menyiapkan pasukan perang Uhud, Zaid kembali mendaftarkan diri. Kali ini ia berangkat bersama rombongan remaja seusianya. Berharap Rasulullah s.a.w. mengikut sertakan mereka dalam pasukan Mujahidin. Dan keluarga mereka lebih-lebih lagi harapannya agar Rasulullah s.a.w. menerima mereka. Rasulullah s.a.w. memandangi mereka dengan pandangan terima kasih. Seakan-akan beliau menginginkan mereka untuk izin tidak ikut saja. Majulah anak muda yang bernama Rafi bin Hadidz membawa sebuah belati atau tombak. Ia memamerkan keahliannya memegang senjata tersebut. Rafi berkata, Sesungguhnya aku sebagaimana yang Anda lihat. Aku mahir dalam melempar senjata. Karena itu izinkanlah aku. Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian Samurah bin Junda pun maju. Salah seorang anggota keluarganya mengatakan. Sesungguhnya Samurah lebih hebat dari Rafi. Rasulullah s.a.w. pun mengizinkan beliau. Tersisalah enam orang pemuda pemberani lainnya. Di antara mereka ada Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Mereka mengeluarkan segala kemampuan membujuk rayu Rasulullah s.a.w. Tak mempan dengan lisan. Mereka bujuk dengan air mata. Belum juga berhasil dengan cara mengibah itu. Mereka unjuk kekuatan dengan menunjukkan otot-otot mereka. Tapi usia mereka masih terlalu muda. Dan tubuh mereka masih begitu kecil. Rasulullah s.a.w. menolak mereka secara halus sekaligus menghibur mereka dengan berjanji akan mengajak mereka pada perang selanjutnya. Akhirnya, Zaid bin Sabit bersama anak-anak seusiasanya memulai pengalaman jihad mereka di perang handap. Pada tahun 5 Hijriah, Zaid bin Sabit radiyallahu anhu berkata, Pada perang Buats aku berusia enam tahun. Hal itu terjadi lima tahun sebelum Rasulullah s.a.w. datang ke Madinah. Dan saat itu aku berusia sebelas tahun. Aku dipertemukan dengan Rasulullah s.a.w. Mereka berkata, Ada seorang anak dari kabilah Hazraj yang telah menghafal 16 surat. Namun beliau tidak mengizinkan aku di perang Badar dan Uhud. Barulah aku diizinkan di perang handap. Zaid memegang bendera Bani Najjar di perang tabuk. Awalnya bendera tersebut dipegang Umarah bin Hazem. Tapi Rasulullah s.a.w. mengambilnya dan menyerahkannya kepada Zaid. Umarah berkata, Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu tentangku, yang buruk, yang sampai kepadamu? Tidak ada, tapi, yang lebih banyak menghafal Al-Quran layak dikedepankan. Dan Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau. Perlu diketahui. Dahulu para sahabat menghafal 10 ayat-10 ayat. Ketika mereka sudah paham dan mengamalkannya barulah mereka menambah hafalan. Sehingga siapa yang paling banyak hafalannya? Maka semakin baik kualitasnya di antara mereka. Pemuda Ansar yang cerdas. Dari Amir. Ia menceritakan. Sesungguhnya tebusan tawanan perang badar adalah 40 ukiyah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis? Mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapat pengajaran adalah Zaid bin Sabir. Zaid adalah seorang cendekiah dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia seorang penghafal Al-Quran. Juru tulis nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah s.a.w. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Ketika Rasulullah s.a.w. mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah. Melakukan surat-menyurat kepada para raja dan kaisar. Beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Zaid bin Sabir mengatakan. Aku dipertemukan dengan nabi saat beliau tiba di Madinah. Ada yang mengatakan. Ini adalah seorang anak dari Bani Najar. Ia telah menghafal 17 surat. Di riwayat sebelumnya 16. Aku pun membacakannya di hadapan beliau. Beliau sangat terkesan. Lalu beliau berkata. Pelajarilah bahasa Yahudi. Bahasa Ibrani. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku. Aku pun melakukan apa yang beliau minta. Berlalulah waktu tidak lebih dari setengah bulan. Aku pun menguasainya. Kemudian aku menulis surat nabi kepada mereka. Apabila mereka yang mengirimkan surat kepada beliau. Akulah yang menerjemah. Dari Sabit bin Ubaid dari Zaid bin Sabit. Ia berkata. Rasulullah berkata kepadaku. Apakah engkau bisa bahasa surya niya? Tidak. Jawabku. Pelajarilah. Sungguh nanti akan datang surat-surat kepada kita. Pinta Rasulullah SAW. Aku pun mempelajarinya dalam rentang waktu 17 hari. Kita teringat dengan Sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mencintai perkara yang terbaik dan membenci sesuatu yang asal-asalan. Hadis Riwayat. Atta berani. Bagaimana pengaruh pendidikan Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Selain faktor kecerdasan. Tentu tekad dan kesungguhan juga berpengaruh besar. Sehingga Zaid begitu cepatnya menguasai bahasa-bahasa asing tersebut. Al-Amasih mengatakan. Pernah datang surat-surat kepada Zaid. Tapi ia tidak tertarik membacanya. Kecuali yang ia percaya saja. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan penerjemahnya Rasul. Penghafal Al-Quran. Sejak dimulainya dakwah Islam selama lebih kurang 20 tahun sejak wahyu pertama turun. Terdapat sekelompok sahabat yang mampu menghafal dengan kemampuan biasa. Ada yang mampu menghafal semua yang tertulis. Ada pula yang menghafal semua ayat yang tersusun. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Talib, Ubay bin Kaab, Abdullah bin Masud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Sabit radiyallahu ayyum ajmain. Setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna. Rasulullah s.a.w. membacakannya kepada para sahabat dengan berurutan sebagaimana susunan surat dan ayat yang kita ketahui sekarang. Zaid bin Sabit radiyallahu anhu pernah menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah s.a.w. pada tahun wafat beliau. Di tahun itu, Zaid menyetorkan hafalannya sebanyak dua kali. Dan kiroed tersebut dinamakan kiroed Zaid bin Sabit. Karena dia pula yang menulis dan mengajukannya kepada Nabi agar dikoreksi. Dan teks tersebut beliau bacakan kepada orang-orang hingga beliau wafat. Awal pembukuan Al-Quran, setelah Rasulullah s.a.w. wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang murtad. Sehingga banyak korban jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah, perang menghadapi Nabi Palsu, Musa'i Limah Al-Khazab, misalnya, sejumlah besar penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Al-Hattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Ia mendiskusikan ide membukukan Al-Quran dengan halifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar beristihara, bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu, ia memanggil Zaid bin Sabit. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Aku akan memberimu tugas penting. Abu Bakar memerintahkannya membukukan Al-Quran. Zaid pun memegang tanggung jawab besar. Ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengecek dan menelaah hingga terkumpul lah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Tentang tanggung jawab besar ini, Zaid berkata, Demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran. Ia juga mengatakan, Aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan hafalan-hafalan orang. Namun dengan taufik dari Allah ia berhasil menjalankan amanah besar tersebut dengan baik. Penyeragaman bacaan Al-Quran Pada masa pemerintah halifah Usman bin Afan radiyallahu anhu jumlah orang yang memeluk Islam semakin hari semakin bertambah. Hal itu terjadi di berbagai daerah, tentu saja hal ini sangat positif. Namun, hal ini bukanlah tanpa celah. Daerah-daerah tersebut menerima riwayat kiroed yang berbeda-beda, dan mereka belum mengenal variasinya. Sehingga mereka menyangka orang yang berbeda bacaan Al-Qurannya membuat-buat bacaan baru. Muncullah masalah baru, melalui usul sahabat Hujaifah bin Al-Yaman. Halifah Usman bin Afan pun membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Quran. Usman mengatakan, Siapakah orang yang paling dipercaya untuk menulis? Orang-orang menjawab, Penulisnya Rasulullah s.a.w. Zaid bin Sabit. Usman kembali mengatakan, Siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya? Orang-orang menjawab, Zaid bin Al-Ash. Ia seorang yang dialeknya paling mirip dengan Rasulullah s.a.w. Usman kembali mengatakan, Zaid yang mendikte dan Zaid yang menulis. Zaid bin Sabit meminta bantuan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat pun membawakan salinan Al-Quran yang ada di rumah umul Muqminin Hafsah binti Umar Radiyalahu Anha. Para sahabat saling membantu dalam peristiwa besar dan bersejarah ini. Mereka jadikan hafalan Zaid sebagai tolok ukur. Ibnu Abbas Radiyalahu Anhumah mengatakan, Pastilah para penghafal Al-Quran dari sahabat Muhammad tahu bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang sangat mendalam ilmunya. Keutamaan Zaid bin Sabit. Figur seorang Zaid bin Sabit memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kaum muslimin sangat menghormatinya. Suatu hari Zaid mengendarai hewan tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengambil tali kekangnya dan menuntunnya. Melihat hal itu, Zaid berkata, Biarkan saja wahai anak paman Rasulullah. Tidak, seperti inilah selayaknya kita menghormati ulama kita. Jawab Ibnu Abbas. Yang pertama membayat Abu Bakar. Abu Said Al-Hudri Radiyalahu Anhu mengisahkan, Ketika Rasulullah S.A.W. wafat, Orang-orang ansar angkat bicara. Salah seorang di antara mereka mengatakan, Wahai orang-orang muhajirin, Sesungguhnya jika Rasulullah S.A.W. menugaskan salah seorang di antara kalian, Beliau akan menjadikan salah seorang di antara kami sebagai pendampingnya. Karena itu, kami memandang setelah beliau kepemimpinan ini dipegang oleh dua orang. Satu dari kalian dan satu dari kami. Orang-orang ansar pun menyuarakan demikian. Lalu berdirilah Zaid bin Sabit. Ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. berasal dari muhajirin. Dan kepemimpinan itu pada muhajirin dan kita adalah penolong mereka. Sebagaimana kita telah menjadi ansarnya Rasulullah S.A.W. Abu Bakar pun berdiri dan berterima kasih atas ucapan Zaid yang menenangkan suasana. Abu Bakar berkata, Wahai orang-orang ansar, benarlah apa yang teman kalian ucapkan. Seandainya kalian melakukan selain itu, tentu kami tidak membenarkannya. Zaid menggapai tangan Abu Bakar. Kemudian berkata, Ini adalah sahabat kalian. Bayatlah dia, apabila Abu Bakar berhaji. Maka Umar dan Zaid bin Sabit yang menggantikan beliau sebagai halifah. Zaid juga diberi amanah membagi Ganimah di Perang Yarmuk. Ia juga merupakan salah seorang dari enam orang ahli fatwa. Umar, Ali, Ibnu Masud, Ubay, Abu Musa, dan Zaid bin Sabit radiyallahu ayyum ajmain. Umar dan Usman tidak melebihkan seorang pun dalam permasalah kehakiman. Fatwa, Farait, dan Kiroed dibanding Zaid bin Sabit. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, Umatku yang paling penyanyang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Usman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'as bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu Farait. Pembagian harta warisan. Adalah Zaid bin Sabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qurannya adalah Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarah. Hadis Riwayat, Ettur Muzi. Seorang tokoh tabiin. Muhammad bin Sirin. Mengatakan. Zaid bin Sabit mengalahkan orang-orang dalam dua hal. Al-Quran dan Farait. Wafatnya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radiyallahu anhu. Di hari wafatnya Zaid, Abu Hurairah berkata, Pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu. Karena di zaman dahulu, menulis ilmu itu membutuhkan tinta. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.